Intro Intro Timnas Indonesia berhadapan dengan Vietnam pada perebutan gelar piala AFF U23 tahun 2023 Squad U23 Indonesia dan Vietnam meraih tiket ke partai puncak kejuaraan antar negara ASEAN Pertemuan ini juga akan menjadi ajang reuni bagi beberapa pemain Indonesia dan Vietnam yang saling berhadapan pada semifinal SEA Games 2023 lalu Baik Indonesia dan Vietnam sama-sama membawa sebagian pemain yang tampil di pesta olahraga Asia Tenggara Timnas Indonesia harus kalah dari Vietnam lewat babak adu penalti Pada babak pertama terjadi saling serang menyerang antara Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam Vietnam sempat mendapatkan penalti namun beruntung Hernando Ari berhasil memblok tendangan pemain Vietnam itu Skor babak pertama bertahan sama kuat kosong-kosong Babak kedua skor masih tetap imbang 0-0 hingga babak perpanjangan waktu selesai Dan akhirnya Indonesia kalah lewat babak adu penalti karena Hernando Ari gagal melesatkan gol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fakta menarik Tom Haye pemain keturunan Indonesia yang tertarik bela Timnas Indonesia Pemain keturunan Indonesia Belanda Tom Haye mengundang perhatian setelah mengaku tertarik membela Timnas Indonesia belum lama ini Hal itu-itu ungkapkan oleh Tom Haye setelah dirinya menyadari pintu baginya untuk membela Timnas Belanda tertutup Ini tak lepas dari banyaknya stok belandang di Timnas Belanda terlebih usianya saat ini diakini sulit membuatnya bersaing dengan para pemain yang lebih muda Saya belum menentukan pilihan itu soal karier internasional dengan realitas yang ada bisa dikatakan saya tak akan pernah bermain bagi Timnas Belanda ucap Tom Haye dikutip dari Voigt Balzone Menyadari pintunya membela Timnas Belanda tertutup gelandang yang kini membela SC Herenvein itu membuka opsi membela Timnas Indonesia Dengan hasratnya tersebut Timnas Indonesia pun akan memiliki tambahan kekuatan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023 mendatang Karena wawancaranya itu pula Tom Haye pun menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air Banyak yang mengetahui Tom Haye adalah pemain keturunan Tapi tak banyak yang tahu dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya Dirangkum dari berbagai sumber Tom Haye diketahui memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang merupakan warga negara Indonesia Diketahui kakek dari Tom Haye berasal dari Sulawesi Utara Sedangkan sang nenek sendiri berasal dari Jawa tepatnya dari Solo Meski tidak pernah membela Timnas Senior Belanda Tom Haye diketahui pernah membela de Oranje Muda atau level kelompok umur Tercatat ia pernah bermain bagi Timnas Belanda dari level usia 15 tahun hingga level usia 21 tahun Hebatnya Tom Haye pernah membela timnya menjadi juara Eropa Tom Haye punya kiprah mentereng di klub selama bermain Pencapaian terbaiknya tentu saat membawa leceh promosi dari seri B ke seri A Italia pada musim 2018 per 2019 Dengan catatan prestasinya ini tentu menjadi kabar bagus bagi Timnas Indonesia yang sedang membutuhkan kekuatan tambahan Tom Haye belak-belakan ingin bela Timnas Indonesia Pemain keturunan Indonesia Tom Haye belak-belakan mengaku ingin membela Timnas Indonesia kepada media Belanda Voigt Balzone Gelandang SC Heren Fan ini mengatakan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk negara Indonesia Sebelumnya Tom Haye memang kerap menjadi langganan Timnas Belanda di kelompok umur Pemain 28 tahun tersebut tidak dilirik untuk masuk skuad Timnas Belanda Senior Karena itu Tom Haye belum pernah dipanggil membela Timnas Belanda Senior hingga saat ini Secara realistis, gelandang SC Heren Fan ini pun memastikan takkan pernah membela Timnas Belanda Senior Saya belum menentukan harus membuat pilihan itu dengan sedikit realistis bisa dipastikan saya tidak akan pernah bermain untuk Belanda ungkap Tom Haye kepada media Belanda Tom Haye pun membuka peluang membela Timnas Indonesia Pemain keturunan itu mengatakan membela Timnas Indonesia merupakan hal yang positif baginya Namun, dia harus berpikir lebih dalam apakah itu keputusan yang tepat atau tidak Saya pernah mendengar bahwa di sana ada kemungkinan bermain untuk Timnas Indonesia tapi itu belum terwujud jelas Tom Haye Sebagai informasi, Tom Haye memang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Solo dan neneknya dari Sulawesi Dengan adanya garis keturunan ini ia mengaku ingin pergi ke Indonesia dan memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk tanah air Merujuk pada pernyataan Tom Haye di atas bisa dibilang ia ingin membela Timnas Indonesia suatu saat nanti Apalagi pemain 28 tahun itu sering digoda netizen tanah air untuk segera dinaturalisasi demi membela Timnas Indonesia Setiap hari saya ditek di media sosial oleh orang-orang Indonesia jadi saya sering melihatnya Seringkali berdasarkan spekulasi Saya tidak tahu siapa yang bisa dan tidak bisa tampil untuk Indonesia kata Tom Haye Indonesia siap mengalahkan Vietnam di partai final piala AFFU 23 Final piala AFFU 23-2 lantara Indonesia versus Vietnam akan berlangsung di Stadion Rayong Thailand Sabtu 26 Agustus 2023 malam akan menentukan siapa tim tersukses dalam sejarah piala AFFU 23 Timnas Indonesia U23 lolos ke final usai mengalahkan tuan rumah Thailand 3-1 Sementara Vietnam berhak kelaga puncak berkat kemenangan 4-1 atas Malaysia di semifinal Ini adalah kali pertama Indonesia dan Vietnam bertemu di final piala AFFU 23 Sebelumnya Indonesia dan Vietnam sama-sama satu kali lolos ke final Menariknya sejak piala AFFU 23 digelar pada 2005 hingga kini baru ada tiga tim juara Thailand, Indonesia, dan Vietnam Dengan demikian pemenang final antara Indonesia versus Vietnam akan menjadi tim negara tersukses di turnamen piala AFFU 23 Timnas Indonesia menjadi juara edisi 2019 dengan mengalahkan Thailand 2-1 Ketika itu Indonesia masih dilatih Indra Shafri Sementara pada edisi 2022 Vietnam sukses mengalahkan Thailand 1-0 di final Bagi Shin Tae Yong ini adalah final kedua pelatih asal Korea Selatan itu bersama Indonesia Sebelumnya STI sukses membawa timnas Indonesia senior ke final piala AFFU Untuk laga melawan Vietnam pada final piala AFFU 23 tahun 2023 Shin Tae Yong mengaku Indonesia siap menjalani pertandingan puncak Kemenangan atas Thailand membuat skuad Garuda muda percaya diri menghadapi laga final Kita akui empat negara yang lolos di semifinal semuanya sangat kuat Secara pribadi saya pikir pertandingan final mendatang melawan Vietnam akan sangat bagus Kemenangan ini juga menambah kepercayaan diri pemain Ucap Shin Tae Yong Terima kasih telah menonton!